Karena ibuku iblis, Assalamualaikum, ucap seseorang dengan suara imut. Dek, pandangan Kemal terpaku pada sosok Bilkis yang tampil berbeda, wajah Bilkis dipoles cantik dengan make up natural, begitu juga dengan pakaian Bilkis memakai atasan rajut dan celana pendek di atas paha. Tak lupa juga dengan sepatu cats berwarna putih, menambah kesan imut cantik dan elegan, Kemal melongo dengan mulut terbuka. Ia tak percaya bahwa yang di depannya Bilkis. Ia berpikir bahwa yang di depannya hanyalah bayangan saja. Cak, bagaimana bisa aku melihat bayangannya di sini? Apa aku terlalu memikirkannya sehingga aku bisa halu begini? Gumam Kemal menggelengkan kepalanya seraya matanya masih terpaku pada Bilkis yang tersenyum manis padanya. Ternyata om tampan memikirkanku, batin Bilkis senang. Bilkis berjalan mendekati Kemal, ia mendekatkan wajahnya ke depan wajah Kemal. Tangannya terselur membelai rahang tegas Kemal, mata mereka berdua bertemu. Kenapa ini terasa nyata? Gumam Kemal memegang tangan kecil Bilkis yang membelai pipinya. Dosa lho kalau tidak menjawab salam. Ucap Bilkis tersenyum polos. Kemal yang mendengar suara Bilkis pun terkejut. Ia segera bangun dari duduknya dan mengundurkan langkahnya saking kaketnya dia pada Bilkis. Waalaikumsalam. Ucapnya seraya mengelus dada. Om, kenapa bisa bengong gitu sih? Apa om lagi mikirin Bilkis? Kode Bilkis tersenyum percaya diri. Iya. Jawab Kemal tanpa sadar mengganggu kepalanya. Eh tidak. Rolot Kemal menggelengkan kepalanya membuat Bilkis terkekah geli. Iya atau tidak. Goda Bilkis yang sangat senang melihat wajah Kemal yang nampak meronah. Ehem, kenapa kamu bisa ada di sini? Tanya Kemal berusaha mengalihkan pembicaraannya. Bilkis kesini karena rindu sama om. Jawab Bilkis spontan tanpa basa-basi membuat Kemal membulat sempurna matanya. Kenapa kamu rindu sama saya? Tanya Kemal heran sekaligus kugup. Emang om tidak rindu sama Bilkis? Bukan menjawab tapi Bilkis malah bertanya sebaliknya. Rindu? Eh maksudnya? Sudah om, Bilkis tahu kok kalau Bilkis orangnya ngangenin. Makanya om tadi anggap Bilkis cuma halu aja kan? Goda Bilkis membuat Kemal kesal sekaligus malu. Biasanya aku yang bermulut manis seperti itu pada wanita. Tapi sekarang mulutku seakan keluh untuk sekedar membalas godaan dari gadis kecil ini. Batin Kemal kesal pada diri sendiri. Kamu ini kenapa bisa bermulut manis begitu pada pria dewasa, hah? Apa kamu juga begini pada pria lain? Apa kamu tidak takut kalau para pria yang kamu gombalin itu menyukaimu? Ucap Kemal yang tiba-tiba kesal membuat Bilkis cemberut. Bilkis ini cuma berbulut manis sama om, bukan sama pria lain. Boro-boro pria lain. Kenal aja enggak? Ketus Bilkis yang kesal mendengar ucapan Kemal. Apa dia bilang? Cuma aku? Ah, perasaan ini muncul lagi. Batin Kemal teriak senang. Baiklah, karena kamu sudah berjumpa dengan saya, maka saya pamit pulang dulu karena saya ingin dinner dengan anak-anak saya dan juga naninya. Ucap Kemal tersenyum lombut mengelus kepala Bilkis. Dek, tidak bisa. Bilkis juga harus ikut. Bilkis gak rido bila tante pup itu bergerak bebas berdoa nantinya bareng om tampan batin Bilkis tak terima. Bilkis ikut karena Bilkis juga lapar. Ucap Bilkis cepat merangkul lengan Kemal dengan posesif. Yes, ikannya sudah menggigit umpan. Tinggal tarik langsung dapet. Batin Kemal licik. Tapi ini makan malam keluarga. Ucap Kemal pura-pura datar. Bilkis kan gak lama lagi bakal jadi keluarga om juga. Bucuk Bilkis menggoyangkan lengan Kemal merengek seperti anak kecil yang meminta ikut kepada ibunya ke pasar. Keluarga, tanya Kemal menaikkan alisnya menatap dekat wajah Bilkis. Ia keluarga. Ucap Bilkis menarik paksa tangan Kemal untuk keluar dari perusahaannya. Mereka keluar dari perusahaan Kemal dengan Bilkis yang menggandeng tangannya. Entah merasa Kemal merasa seperti menang undian. Karena apa yang ia pikirkan langsung terwujud. Ia berjalan dengan wajah yang tersenyum bahagia. Terbesit kalimat pedopil di otaknya. Namun segera ditepis olehnya karena ia ingin egois hari ini. Ia ingin melakukan apa yang dia mau tanpa memikirkan pandangan orang padanya. Kamu cantik hari ini. Ucap Kemal tersenyum lembut mengelus pipi Bilkis yang merona. Makasih. Ucap Bilkis pelan menyembunyikan wajahnya di lengan Kemal. Karena tak tahan dengan kata-kata manis Kemal. Hehehe. Kamu malu, Hem. Goda Kemal ingin melepaskan tangan Bilkis. Ia ingin melihat wajah malu Bilkis. Cepatlah mengumudi om. Biar kita cepat berangkat. Ucap Bilkis malu karena Kemal tak kunjung juga menyetir mobilnya sudah 10 menit padahal mereka masuk. Namun Kemal asik menggoda dan menatap wajah Bilkis. Bagaimana saya bisa nyetir kalau kamu tidak melepaskan tangan saya? Ucap Kemal membuat Bilkis sadar dan langsung melepaskannya. Maaf. Cak, kamu ini sangat mengemaskan. Rasanya ingin saya bawa pulang. Ucap Kemal tanpa sadar menyatakan perasaannya. Membuat Bilkis bersorah rian dalam hatinya. Stop jantung. Jangan loncat-loncat. Ini baru permulaan, oke? Kalau kamu loncat-loncat bisa-bisa aku pingsan di depan calon imamku. Batin Bilkis ia menyentuh dadanya yang berdebar-debar kencang. Kemal pun langsung mengemerikan mobilnya tanpa menoleh lagi ke arah Bilkis. Sedangkan di tempat lain, tepatnya di sebuah kamar keluarga Lemos. Seorang wanita yang menggerutu kesel karena seharian diusil oleh dua bocah kembar itu. Nani, tolong sisi rambut Brian. Karena sebentar lagi Brian bakal ketemu dengan mama muda. Biar Brian bisa tampil kece di depannya. Teritah Brian pada Rosa yang duduk bermain HP di kasur mereka. Ya, hari ini Rosa pertama kali bekerja sebagai Nani mereka. Jadi kamar Twins B dipisah agar mereka lebih leluasa menjahili Rosa. Apa kau tidak punya tangan, hah? Kau kan bisa sendiri. Jangan manja, kau sudah besar. Kesel Rosa tanpa menoleh membuat Brian geram karena melihat mata Brian berkaca-kaca. Hei Nani, apa Nani tidak punya tata kerama dalam bersikap? Di sini Nani menjadi bawaan kami, jadi seharusnya Nani mematuhi perintah kami selama perintah itu tidak melenceng dari tugas Nani. Tegas Brian, dengan wajah dingin membuat Rosa mengerang marah, ingin melemparkan bantal ke arah Brian. Namun, jika bantal itu sampai mengenai tubuh kami, maka jangan salahkan Brian bila melemparkan botol kaca ini ke atas kepala Nani. Sarkas Brian menggegam botol kaca parfumnya yang membuat Rosa mendengus kesal. Kenapa kau lebih mirip anak iblis daripada anak papamu yang berhati malaikat itu? Geram Rosa membanting ponselnya ke atas kasur. Karena ibuku iblis, jawab Brian datar sambil menyisir rambutnya sendiri. Kau ah, teriak Rosa kesal dengan segera ia menyisir rambut Brian dengan lembut. Tiba-tiba hatinya berdebar-debar dan menghangat. Kenapa hatiku berdebar dan menghangat seperti ini? Perasaan ini sangat nyaman. Batin Rosa. Rambutmu indah? Ucapnya tanpa sadar setelah menyisir rambut jabrik Brian. Dek! Brian segera menatap wajah Rosa yang tersenyum kecil ke arahnya lewat cermin. Tiga pasukan bola. Bohong. Hiks-hiks kamu bohong. Kamu sedang kesakitan sayang. Ucap Arka menangis mencium kening putri bertubi-tubi. Honey, putri baik-baik saja kok. Honey jangan khawatir karena putri sengkup menahannya. Ini tidak terlalu sakit seperti putri melahirkan Aaron dan Aring. Bohong putri berusaha sekuat tenaga agar ia tak menunjukkan rasa sakitnya. Ini lebih sakit saat ia ingin melahirkan twins A. Apa mungkin karena dedeknya ada tiga? Entahlah, karena putri hanya ingin membuat Arka tidak panik dan sedih. Maafkan aku sayang Hiks-hiks. Maafkan aku karena tidak ada di sampingmu dulu. Ucap Arka yang bukan berhenti menangis tapi malah tangisannya kian kencang mengalahkan tangisan Aring. Ia benar-benar merasa bersalah pada istri tercintanya ketika mengingat dulu istrinya berjuang untuk melahirkan twins A tanpa seorang suami di sisinya. Tidak Hani jangan menangis lagi karena sebentar lagi pasukan bola kita akan keluar dengan selamat. Ucap putri mencoba bercanda agar Arka berhenti menangis. Arka yang berdengarnya pun tersenyum kecil kemudian ia segera menghapus air matanya. Ia mengusap lembut perut besar putri. Anak-anak dede tolong jangan keluar dulu ya. Biarkan momi kalian sampai di rumah sakit dulu. Karena kalau kalian keluar sekarang dede bakal menyuruh kakak Arin dan Aron untuk menghukum kalian karena sudah berani membantah perintah dede sekaligus membuat momi kalian sakit. Ucap Arka membuat putri terkakak geli. Kamu ini Hani ada-ada aja. Mana boleh begitu main ancam-ancam aja. Ini bukan ancam sayang tapi perintah buat mereka. Tuan di depan macet kita tidak bisa melaju lagi. Ucap Pak Jang panik sontak Arka yang mendengarnya pun geram. Ah kenapa bisa macet Pak Jang? Tanya Arka geregetan sambil memangku putri. Saya akan memeriksanya dulu tuan. Ucap Pak Jang keluar mobil. Sayang apa masih sakit? Tanya Arka dengan bola mata berkaca-kaca yang kapan saja bisa pecah bila putri salah berbicara. Tidak Hani. Ini sungguh luar biasa karena perut putri tidak terlalu sakit setelah mendengar ancaman dari Hani. Sepertinya mereka benar-benar takut. Jawab putri senang dan jujur karena perutnya hanya merasakan keram seperti datang bulan saja. Bagaimana mereka tidak takut dengan ancamannya sayang? Karena mereka tahu bagaimana kejamnya kakak kembar mereka itu. Batin Arka ngeri. Maaf Tuan. Di depan ada seorang istri yang memurgokiki suaminya sedang enak-enak dalam mobil bersama selingkuhannya. Itulah sebabnya terjadi keributan sehingga menyebabkan macet. Jelas Pak Jang membuat Arka naik pitam. Ia segera menggendong tubuh putri membawa lari menuju rumah sakit yang tujuh menit lagi akan sampai. Namun di saat ia melewati perkelahian itu. Tendang burungnya bu. Jangan beri ampun kalau bisa buat burungnya patah sayap sehingga tak dapat terbang mencari rumah baru lagi. Teriak Arka membuat semua orang menatap aneh ke arah dirinya. Sedangkan istri tersebut langsung menendang burung suaminya sesuai perintah Arka. Hani. Dedeknya mau keluar. Arka, kesal putri menepuk bunda Arka yang masih berdiri menonton perdebatan itu. Astagfirullah, maaf sayang, aku lupa. Ucap Arka langsung berlali menuju ke rumah sakit dengan ritme cepat. Dokter, teriak Arka menggema yang baru masuk ke dalam rumah sakit dengan nafas memburu. Arka, panggil Dito yang berada di depan meja resepsionis. Did, istriku ingin melahirkan. Segera siapkan semuanya sekarang. Tita Arka membuat Dito mengerti. Arka menggendong putri membawa masuk ke ruangan persalinan. Sedangkan para dokter pun segera melakukan tugasnya. Tuhan, silakan keluar agar kami bisa melakukan tugas kami dengan tenang. Tita, seorang dokter membuat Arka murka. Tidak mau, aku ingin menemani istriku. Kau lakukan saja tugasmu dengan benar karena aku tidak akan mengganggu kalian. Ucap Arka dingin membuat semua itu menelan ludahnya. Ahani sakit, ucap putri dengan nada lemah. Dokter Maya yang menjadi dokter kandungan pun langsung memeriksa kewanitaan putri. Ia memasukkan jarinya untuk merasakan pembukaannya. Hei, apa yang kau lakukan? Apakah kau lesbi, ha? Kenapa kau memegang dan melihat punya istriku? Teriak Arka marah membuat para dokter wanita yang berada di situ menahan tawa sekaligus takut. Ahani, kesal putri menahan malu dan sakit. Sayang, dia menyentuh si jini, jadi wajar bila aku marah. Saya tidak lesbituan. Saya hanya memeriksa pembukaannya saja sudah berapa tahap. Dan pembukaan nona putri sudah pembukaan tahap terakhir. Ucap dokter Maya kesal membuat Arka ingin menjawab, namun Hani, jangan banyak tanya lagi. Cukup genggam tangan putri kalau tidak, Hani keluar saja. Ucap putri yang memegang porutnya sakit. Maaf sayang, ucap Arka langsung menggenggam arah tangan putri. Dan para dokter langsung mengambil bagian tugasnya. Jika saya berkata mengejan, maka nona putri harus mengejan ya. Dan kalau kira-kira nona kesakitan, maka nona bisa melampiaskannya pada suami anda. Ucap dokter Maya menyeringai membuat perasaan Arka tak enak. Mengejan, ah, teriak putri diiringi teriakan Arka. Karena putri menarik leher Arka dan menggigitnya. Sekali lagi nona, ah, teriak putri. Sayang sakit, teriak Arka kesakitan bahkan leher Arka sampai berdarah. Oik, oik, oik. Suara tangisan baik yang melengking membuat Arka yang tadinya berteriak kesakitan langsung diam. Hatinya bergetar hebat, dikala mendengar suara yang keluar dari bibir mungil tersebut. Selamat tuan, bayi pertamanya laki-laki. Ucap dokter Maya tersenyum menggandong anak bayi yang masih berdarah. Ia segera menyerahkan bayi tersebut pada perawat agar dibersihkan. Terima kasih sayang. Hiks-hiks, ucap Arka menangis mencium kening putri lama. Ah dok, perut saya sakit lagi, ucap putri kesakitan membuat dokter Maya langsung memberikan aba-aba pada putri. Mengejan nona, ah, teriak putri mencakar tangan Arka, namun Arka sebisa mungkin menahannya agar tak ikut teriak. Oik, oik, oik. Arka yang kembali mendengar suara tangis itu pun tidak hanya hatinya yang ikutan bergetar, namun kakinya juga terasa ingin luruh ke lantai. Selamat tuan, bayi keduanya juga laki-laki. Ucap dokter Maya memberikan bayi tersebut kembali kepada perawat. Hani, putri gak sanggup lagi. Ucap putri menangis karena perutnya kembali terasa sakit bahkan lebih sakit. Sayang, kamu harus kuat demi aku dan anak-anak kita sayang. Bertahanlah, tinggal satu permainan lagi. Setelah itu si jini bisa beristirahat karena aku tahu dia capek mengeluarkan bibit unggulku. Ucap Arka menangis membuat putri ingin tertawa namun ia tak sanggup. Ia hanya mengangguk lemah kepalanya. Mengejan nona. Ah, oik-oik. Tangis bayi untuk ketiga kalinya kembali terdengar, membuat putri tersenyum begitu pun Arka. Terima kasih bida dariku. Basic Arka membelai wajah putri yang nampak kelelahan dan tersenyum. Selamat tuan, bayi ketiga anda perempuan. Ucap dokter Maya tersenyum senang. Bruk, tuan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.